Oke, baik kita lanjutkan dengan pembahasan tentang plug-in. Sebelum membahas tentang plug-in, kita lakukan penyesuaian lokasi gambar. Hanya saja di kelas KPC, kita menggunakan gambar yang berasal dari placeholder, dari URL. Jadi yang kelas KPC harusnya tidak perlu melakukan ini. Tidak usah melakukan ini. Hanya untuk KPC yang masih menggunakan gambar dari lokal, aset image, maka Anda perlu melakukan adjustment. Jadi yang pertama adalah nanti kita akan menggunakan kamera dari kamera handphone untuk mengakses foto produk yang ada di HP. Nah, kemudian foto dan data ini akan diterima oleh si server dan server akan menyimpannya ke folder lokalnya yang ada di server, aset image. Nah, agar generasi ini jalan untuk produk-produk yang sudah tersimpan sebelumnya, Anda harus mengupload gambar-gambar yang ada di folder SRC aset image yang Anda miliki saat ini ke folder server Anda. Misalkan Anda punya folder image. Anda bisa langsung bikin, ya. Jadi Anda coba akses drive C, ya, di xmpp.htdocs Anda, di HMP ini. Nah, kebetulan ada folder image, ya. Anda bisa masukkan ke sini, ya, ke dalam folder image. Jadi silakan bagi KP yang lain, ya, untuk mengupload gambar-gambar dari folder lokal angular Anda, ya, SRC aset, kalau Anda pakai itu, ke web server Anda, ya, di folder image. Kemudian, as usual, buka file product komponen HTML untuk menyesuaikan source dari image view product Anda. Ya, sekali lagi, yang saya ikutkan di kelas KPC itu menggunakan, totally menggunakan placeholder URL. Nah, tapi bagi yang lain silakan diarahkan ke servernya masing-masing. Oke. Kemudian kita bisa membuild project kita menggunakan ionic build, npxcap add android, npxcap open android, untuk membuild aplikasi kita menjadi android, ya. Oke. Untuk android yang, misalkan emulator Anda yang Anda pakai itu versi Oreo ke atas, maka wajib menambahkan user's clear text traffic sama dengan true di bagian android manifest. Kenapa? karena Oreo ke atas itu di, agak, ini ya, security-nya secara default melarang Anda untuk mengakses URL yang non-https, ya. Kita bisa off-write konfigurasi default tersebut dengan menambahkan ini. Oke. Nah, bagi kalian yang belum mendapatkan materi tentang, atau belum mendapatkan perkulian tentang, ini ya, native mobile programming, ya, silakan diikuti, ikuti saja dulu, begitu ya. Nanti setelah Anda, mungkin ada beberapa bagian yang tidak Anda pahami, tidak masalah, nanti setelah Anda mendapatkan native mobile programming, Anda akan lebih jelas memahaminya. Yang saya maksud dengan Android manifest, yang saya maksud dengan, apa namanya, emulator, dan sebagainya. Oke. Balik ke Node.js, saya stop compile. Pertama-tama saya akan build, ionic build terlebih dahulu. Oke. Sukses membuild. Kemudian kita tambahkan menggunakan nbx cap, kapasitor ya, menggunakan library kapasitor, untuk membuat Android Studio Project. Cap Android, ya, jadi perintah ini untuk menciptakan Android Studio Project, dan angular kita dimasukkan ke dalamnya, ya, nbx cap at Android. Oke, tunggu sebentar. Oh ya, could not find the Android platform. Kita mesti menginstall dulu Android platform di ionic build 9 ini, jadi perintahnya adalah nbm install at kapasitor slash android. Oke, tunggu sebentar. Oke. Kemudian selanjutnya kita ulangi kembali, nbx cap kapasitor at Android. Oke, tunggu sebentar. Nah, kemudian kita buka Android kita, dengan cara nbx cap open Android, seperti ini. Jadi dengan demikian, kita membuka Android Studio Project. Ya, sekali lagi, mungkin bagi Anda yang belum mendapatkan native mobile programming, di tonton aja dulu, ya. Jadi memang kebutuhannya Anda harus punya Android Studio. Oke, dan Anda harus secara proper men-setting Gradle Anda, agar bisa mem-build project Android, ya, di dalam Android Studio. Oke, ditunggu sebentar. Baik, jika Anda mendapatkan error semacam ini, ya, this version of the Android support plugin, bla bla bla, could not open this project. Please retry the feed version 4.2 or newer. Itu, kalau saya caranya adalah, buka dulu build Gradle project Android, dan Anda bisa lihat, Gradle yang dipakai di sini adalah 4.2.1, padahal di Android Studio saya, kalau Anda klik help, about, saya punya versi 4.1.2. Jadi, solusinya sementara saya ubah jadi 4.1.2, lalu saya tekan sync now, tunggu hingga proses, building project oleh C.Gradle selesai. Oke, build-nya sukses, dan kita lakukan, editing manifest, Anda bisa buka manifest di sini. Kemudian, di dalam manifest, kita tambahkan clear text traffic, di bagian applications, di sini ya, Android uses clear text traffic, sama dengan true. Oke, dan sepertinya, karena butuh akses ke internet, oke, maka kita bisa tambahkan user permissions ya, user permissions, untuk mengakses ke internet. User permissions, Android permissions, internet. Oke, kemudian kita akan coba jalankan, ya, dengan menggunakan emulator, jadi Anda bisa play emulatornya dulu, kemudian baru Anda jalankan. baik ya, jadi, ketika kita jalankan di emulator, maka berhasil muncul seperti ini ya, dan, namun sayangnya, ya, product list-nya, gagal mengambil data dari server. Oke, kenapa demikian? Karena kalau Anda coba akses di browser, ya, Anda mengakses localhost, ya, Anda akses localhost, sehingga ini saya akan copy dulu, kalau Anda ketik localhost, seperti ini, maka hasilnya akan error ya, cannot be rich. Kenapa? Karena emulator tidak bisa mengakses localhost yang ada di laptop Anda, jadi, memiliki beda IP atau beda akses, gitu ya, karena ini dianggap device yang terpisah. agar emulator bisa akses server yang kita siapkan di laptop, maka Anda harus mengakses berdasarkan IP address-nya. Untuk memperoleh IP address, Anda bisa masuk ke comment prompt, kemudian, tekan IP config, seperti ini, dan Anda akan mendapatkan IP versi 4 address, tinggal 3.192.168.167, sesuai dengan IP address masing-masing. Kalau Anda enter, maka Anda berhasil akses XIMPP yang ada di laptop Anda. Dengan demikian, kalau saya akses HMP products PHP, tentu juga bisa, seperti ini. Nah, untuk memperbaiki ini, maka, saya tutup dulu emulator-nya, maka kita akan edit ya, di, apa namanya, di service, product service TS, terutama di bagian pemanggilan localhost ini ya. Kita ubah menjadi sesuai dengan IP address yang Anda lihat tadi. Oke. Seperti ini, teman-teman. cara lain, yang lebih tidak merepotkan begitu ya, yang lebih tidak merepotkan adalah server-nya Anda terletakkan di ubaya.fun. Anda upload secara online di server ubaya.fun sehingga URL-nya ini sudah langsung akses web service yang ada di ubaya.fun. Dengan demikian, Anda tidak perlu mengubah-ubah, mengubah-ubah IP address lagi ya, karena ini merepotkan. Oke, jadi Anda bisa lakukan itu, jadi semua aksesnya langsung ke server, dan tentu saja membutuhkan koneksi internet. Seperti ini, teman-teman ya, jadi saya ubah menggunakan 192.167. oh iya, tadi saya lupa menunjukkan, sebenarnya kita bisa melakukan inspect, inspect menggunakan Chrome, salah satu manfaat, salah satu kecanggihan Chrome adalah bisa melakukan debugging, atau Microsoft Edge juga bisa, melakukan debugging menggunakan perintah ini ya, chrome inspect hashtag device, Anda bisa enter di URL, nanti akan muncul tampilan dari emulator yang Anda pilih, tekan inspect emulator yang Anda pilih, nanti akan kelihatan di layar kunsul errornya apa saja, ya, alternatif lain, Anda bisa pakai locket yang ada di Android Studio, oke, nah, karena saya sudah melakukan adjustment di URL ini, maka mau tidak mau, kita harus melakukan build ulang, teman-teman ya, jadi kita harus melakukan ionic build ulang, kemudian Android Studio-nya ditutup, ya, kita tutup, oke, oke, selanjutnya Anda tidak perlu menjalankan npm install, karena ini cukup di install satu kali aja kapasitornya, kemudian kalau Anda menjalankan npx cap add android, maka akan muncul pesan error, bahwa platformnya sudah ada, jadi di sini Anda bisa hapus manual, jadi Anda masuk ke users, ke folder ionic Anda, di ionic weeknote 9, di sana akan ada satu folder android, jadi kalau diakses ini adalah folder android studio project, jadi ini Anda bisa delete, shift delete, ya, folder android-nya ini, ditunggu sebentar, hingga complete, setelah itu Anda bisa menjalankan npx app add android lagi, oke, jadi balik ke node.js, command prompt, npx cap add android, nah, ditunggu sebentar, lalu jalankan npx cap open android, untuk membuka android studio project Anda, dan silakan di-gradle apa dijalankan kembali melalui emulator, oke, error yang sama muncul, jadi solusinya dia telah mengubah sesuai dengan versi android studio Anda, kemudian akan signal, setelah sukses, Anda masuk ke unmanifest lagi, oke, kemudian kita install, kita tambahkan users, clear text traffic, true, dan sekaligus users permission untuk internet access, ya, users permission untuk internet access, simpan, kemudian selanjutnya Anda tinggal menjalankan emulator kembali, ya, kita play kembali, kemudian kita coba lihat apakah server kita sudah bisa diakses melalui emulator ini, oke, baik, jadi datanya aplikasi saya sudah bisa mengakses localhost ya, dengan menggunakan IP address static yang kita ketik di product service, oke, jadi ini Anda bisa lihat, oke, nah, selanjutnya kita akan mencoba plug-in kamera, teman-teman, selamat mencoba, selamat mencoba, Terima kasih.